Intro Hai 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 Di Bisa apa kabar pagi hari ini semoga menyenangkan ya Seperti biasa sebelum anda beraktivitas Di Sabtu pagi ini saya Rian Ibrah Dan saya Lenatan hadir untuk anda tetapi hanya di Insert Pagi Berwarna sekali pagi hari ini seperti kami dan juga studio kita ya Satu set kita ini Bener-bener pinkie pinkie Purple Bener-bener Di kiri kita tambah semangat semoga anda juga lebih semangat lagi dengan informasi Selebriti selama satu jam ke depan dan kali ini Membuka perjumpaan kita datang dari Warna-warni bisa dibilang ini warna-warni dalam kehidupan loh Betul sekali warna-warni kehidupan dalam Kehidupannya Kisminari dimana nih ternyata setelah Diperiksa di Polda Metro Jaya itu juga diberikan Beberapa pertanyaan terkait Laporan yang dilakukan oleh Mario Teguh yang mengatakan Dimana Kisminari ini adalah Saya anak bapak Bener ini kan sampai sekarang kisrunya masih belum selesai nih Pak Mirsa Nah beberapa waktu yang lalu Sang ibu Ibu Haryani ini sempat dipanggil oleh pihak polisian Dan menjawab 29 pertanyaan Sementara kemarin akhirnya giliran Aryo Kisminari menjawab 21 pertanyaan dari pendidik Kira-kira pertanyaannya apa saja Dan kira-kira Kisminari itu akan Sharing gak sama kita ya? Aku penasarannya Penasarannya gini loh Kemarin terakhir Kisminari ketika datang ke kantor polisi Dia mempraktekan Gaya berbicara seorang Mario Teguh Nah kita sekarang mau lihat Apakah dia juga mempraktekan Gaya bicara Mario Teguh Oke langsung saja berikut liputannya untuk Anda Ini dia Kasus pelaporan motivator Mario Teguh Oleh sosok yang mengaku anaknya Aryo Kisminari Teguh Terus berlanjut Jumat siang kemarin Giliran Kisminari Memenuhi panggilan polisi Di reser-serer Resmopolda Metro Jaya Setelah beberapa hari sebelumnya Ibundanya Aryani Sunarto Yang diperiksa tim penyidik Untuk kasus yang sama Kisminari yang datang Sejak usai sholat Jumat Diperiksa hingga malam Ia harus menjawab Sekitar 21 pertanyaan Dari penyidik Seputar kehidupannya Dengan Mario Teguh Selama 3 dekade terakhir Ya oke Halo teman-teman semua Maaf ya Sampai Malam Aku tau pasti kalian capek Aku juga Lumayan lah Banget ya Yaudah Makanya kita cepat aja Tadi Ya Lumayan lah ya Setelah Agak panjang Terus tadi mungkin kalian gak tau Keluar bolak balik 3 kali Sholatnya sama Jadi yang Ya ini Kalau mau tau kenapa Pake ini Karena dingin Aku gak bawa jaket Akhirnya terpaksa pake Tadi 21 pertanyaan Ditanyakan Dan Alhamdulillah lancar Gitu Banyak sih yang Mesti diterangin ya Tapi ya Sudah Sudah diberitakan ke Para penyidik Jadi ya Mari kita serahkan aja Segala ininya Ke teman-teman penyidik Kita percayakan aja Mereka pasti Paham apa yang Nanti akan dilakukan Agak selanjutnya Tengah tau Ya belum Tengah tau Kita serahkan semuanya Kepada penyidik Ya Sebagai mana diketahui Lantaran mendapat penolakan Pengakuan dari Mario Teguh Kiswinar dan ibunya Meminta agar Mario Teguh Bersedia menjalani tes DNA Tantangan ini sendiri Pada akhirnya Diamini Mario Teguh Untuk menjawab Misteri status mereka Masing-masing Dalam masalah ini Sayangnya Saat Mario menyanggupi Untuk tes DNA Kiswinar justru menolaknya Dengan alasan Fihaknya hanya ingin Melakukan tes DNA Dalam kasus ini Bila diminta tim penyidik Saya minta Untuk dilakukan tes DNA Setiap kali dia mengatakan Dia bukan anak saya Saya bilang Yuk tes DNA Tapi ditolak Sampai akhirnya Kami bercerai pada tahun 1993 Setiap kali saya meminta Tes DNA Pada masa-masa Setelah perceraian pun Jadi setelah perceraian Saya tetap meminta Ibu Ariani tetap menolak Dan mengulang-ulang Pernyataannya Bahwa Kiswinar bukan anak saya Sementara di tengah Pusaran kasus yang mengebohkan publik ini Kubu Mario Teguh justru meresponnya Dengan melaporkan balik Kuasa hukum Kiswinar ke kepolisian Sang kuasa hukum dinilai Telah mencemarkan Nama baik Mario Teguh Dan istrinya Lina Atas laporan balik ini Kubu Kiswinar menganggap Mario Teguh terlalu terbawa perasaan Mengaku cukup lelah Menghadapi pertanyaan penyidik Kiswinar pun mengendurkan ketegangannya Dengan bermain trik sulap Di hadapan wartawan Seperti apa situasinya Saat Kiswinar memainkan trik sulap Usai diperiksa resmob Inilah liputannya Apa sekarang sulap Sulap Ini mau atraksi ketanya Biar ngilangin capek-capeknya wartawan Oh iya Uang aja Oh jangan lah Jangan tergadakan Enggak Ini buat menghibur teman-teman Makasih Aku juga enak Kalau aku main pergi aja Kayaknya aku mau kasih sesuatu Buat kalian Sulap aja ya Maaf Bapak Ocel Sebenernya ngajarin aku sulap tuh papa Dari umur 7 tahun Aku ngajarin sulap Banyak banget Terus aku juga Banyak banget Belajar hal-hal kayak gitu Oke Teman-teman semua Perhatiin Teman-teman bilang stop ya Nanti yang beginiin Belang stop Siap Apa Apa Benerin papanya siapa Mari itu gue itu Iya Iya dong Benerlah Saya suka ketegasan aja Langsung depan aja ya Ya Gak hal Kamera ambil kamera ya Kita belum pernah kenal sebelumnya ya Oke Oke kita tutup kayak gini Oke Oke Jangan-jangan Mas Denny lebih keren Oke Perhatiin Awinin Queen's Cop Gak ini Queen's Cop Ya 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 Tuh ya Bukan ini ya Perhatiin Perhatiin Satu Dua Nah Bener kan Gak terhibur ya Oke Perhatiin 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 lagi Perhatiin lagi Perhatiin Perhatiin tujuh wajik Ya tujuh wajiknya aku tegok kayak gini 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 Jadi kalian bisa lihat Kalau kartunya beda sendiri Dari yang lain Perhatiin Aku tutup kayak gini Satu Dua T Tidak ternyata ya Aku tahu ini pasti keren domong banget Harga itu Uang-uang Uang yang mana Oh yang itu Terakhir Terakhir ya Tidak ternyata 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 ya Kalian udah pernah lihat belum Ini kalo ketauan langsung ditangkap ke dalam Perhatikan udah pernah lihat belum Yang masukin koin ke mata Terus keluar di belakang sini Oke perhatiin Baik-baik Oke 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 One, two, three Ah 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 Ih Jago sulap loh ternyata sekarang Aryoki Swinar Dia jadi bersulap Belajar dari mana tuh ya Ketika dia belajar waktu kecil sama bapaknya Oh gitu Emang bapaknya bisa sulap? Eee Gak ngerti juga ya Sebentar bapaknya marah teguh Eee Saya juga gak tau ya Oh ya Oke tapi mungkin ini karena kedekatannya dengan Deddy Kubus ya Ini pemirsa ya, sampai akhirnya seorang Aryo Kiswinar ini bisa sulap. Kita juga nggak tahu nih, kalau kemarin kan datang ke pemeriksaan, sempat dia bergaya ala motivator. Jadi kamu sebenarnya mau jadi motivator atau mau jadi pesulap sih? Oke, apapun itu yang dia pilih, kita berharap cuma juga bisa menyulap keadaan ini sehingga menjadi lurus. Ya, benar-benar. Tidak ada keributan lagi, disulap di magic. Semua beres urusannya, kita juga penasaran nih pemirsa akan seperti apakah ujung kisru antara Aryo Kiswinar dan juga Mario Teguh ya. Iya, nah bagaimana selanjutnya ini kita akan bicara mengenai kebahagiaan dari Debrazer yang bisa merayakan ulang tahun sang anak. Aduh, ini kan setelah dia berpisah dengan seorang Marcelino Lefran, memang hak asuh anaknya ini akhirnya jatuh ke tangan Marcelino ya. Nah, kali ini merayakan ulang tahunnya katanya kebogor, kita penasaran Marcelino-nya ikut atau nggak? Ada nggak ya, merayakan sama-sama seperti apa? Berita akan hadir setelah lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton!